Ya, saya akan perlihatkan museum gereja katedral ya. Ini di samping kiri gerejanya, kemudian ke sebelah kiri. Saya juga tidak akan lama di sini, hanya 1-2 menit saja. Mas, maaf, museumnya sebelah mana? Kesini ya. Enggak, saya mau lihat-lihat sebentar, 1-2 menit. Bawa-bawa tamu dari Sarawak, dari Kucing. Cuma saya penasaran, belum pernah di sini. Oke, ini museum katedralnya. Pasti di sini banyak benda-benda yang paling bersejarah ya. Mungkin Ibu jelaskan 1-2 yang paling penting di sini ada benda apa. Kalau saya dari pemandu wisata, Bu. Dari HPI. Baik, Ibu. Terima kasih. Saya firman. Adresnya saya dari Garut, Bu. HPI aja ya, HPI. Baik. Saya boleh masuk sendiri, boleh. Ke arah mana, Bu, yang terdekat? Kesini dulu, terima kasih. Ini panorama sejarah ya. Merawat ingatan bersama akan mendorong kita semua untuk ikut mengikul tangguja bersama. Ini ruangan apa, Bu? Baik. Siap. Oke. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar karena waktu saya ke sini sedikit. Ini hanya semacam pancingan saja ya. Nanti, kalau ini saya kenal ya. Kalau ini saya kenal karena sudah cukup-cukup juga terkenal. Mirip Romo Magnesus Eno. Wah, luar biasa ya. Sejarah Tumah Bawah Tanah. Kesekupan Agung Jakarta. Iya. Oke, siap, siap, siap. Seperti ini. Dan ini mungkin kalau diperdalam lebih banyak lagi ya. Ibu mungkin sudah ya segini saja. Kekini, kesini. Baik. Sekarang kita masuk ke sekayap tiri. Ada teater. Ada koleksi katedral. Sepertinya ini yang menarik ya. Ada semacam batu bata. Lampu-lampu. Kalau yang ini altar komuni. Altar itu buat persembahan ya. Ini ada Inri ya. Tulisan Inri. Yesus Nazaretus Erex Iudea. Awal muda gereja katedral. Ini sejarah gerejanya. Ada beberapa naskah kuno. Tulisannya Latin. Kemudian saya ini kurang tahu ya. Wadah air suci. Ke atas termasuk ya, Bu. Nah, kita lihat lagi. Ini ada kaca-kaca patri yang bagus warnanya. Oke, disini ada banyak kitab-kitab. Ada buku lagu. Ada tempat lilin. Tata perayaan Ekaristi. Ekaristi itu tata ritual ibadah ya. Tata cara ibadah. Ini market gereja. Baik. Ini ruangan yang asri ya. Semacam ruangan pribadi. Kamar tidur. Wah, koleksinya lumayan antik. Ada kursi mirip singgah sana. Ada tempat lampu. Yang ini saya kurang tahu. Yang tahu boleh jelaskan. Monstran barok. Koleksi abad 17 sampai 19 ya. Ada juga baju-baju. Untuk mungkin tata cara peribadatan atau ritual. Buat liturgi. Liturgi juga sama. Tata cara ibadah. Juga ada beberapa baju. Mungkin ini kenal ya. Tidak perlu dijelaskan. Oke, luar biasa. Wow. Sempat kaget. Ya. Ini ada patung. Mungkin Bunda Maria ya. Karena saya tidak bisa memastikan. Tapi dugaan saya ini. Patung Bunda Maria. Eh, kita cek aja ya. Betul kan. Segala suku. Bunda Maria segala suku. Oke, saya pikir cukup saja. Nah, ini juga mahkota ya. Para rohaniwan. Kalau di permainan catur itu mirip kuncung ya. Baik guys, saya sudah sekian. Terima kasih telah menonton. See you then. Bye-bye.